Intro Selamat datang ke channel youtube Check World to the Wise Baik, saya ingin berkongsi Tentang Persediaan mental Untuk kembali Ke sekolah Ataupun koles Yang tidak lama lagi pelajar akan Bersemuka Tentang beberapa Langkah, tips yang anda Perlu lakukan bagi memastikan Mental anda lebih bersedia Dan jiwa Semangat Untuk bersemuka itu ada Pada diri anda masing-masing Lifestyle yang bersesuaian Kenapa? Sebabnya Kita ada SOP Dan Amalan norma baharu Itu wajib dilakukan Di asrama Sebab itu Kita mesti cipta Kita mesti amalkan Sesuatu Pembudayaan Cara hidup Yang sesuai dengan Keadaan sekarang Ya Cara hidup Di rumah berbeza dengan Cara kehidupan seharian Di asrama Di sekolah So Perkara itu Kita kena Seimbangkan Agar Cara hidup kita Di sekolah Di asrama Lebih bahagia Dan tidak Mengalami Sebarang tekanan Emosi dan sebagainya Yang kedua Yang kedua ialah Sentiasa berwaspada Hati-hati Dan jangan leka Tetapi Sentiasa peka Terhadap Perkadaan Persekiran Belajar-belajar semua Apabila anda kembali Ke sekolah nanti Perkara utama Kena sedar Ialah Berhati-hati Hati-hati Untuk diri sendiri Untuk orang lain Jangan leka Ya Pandemik COVID-19 Masih ada Di mana-mana Jadi Jangan terlalu selesa Jangan terlalu Mengabaikan diri sendiri Dan orang lain Tetapi Berilah Kerjasama Benda diri sendiri Dan orang lain Agar kita Sentiasa Mematuhi SOP Berhati-hati Gunakan Segala Ilmu Yang ada dalam diri Untuk anda Lebih Menyesuaikan diri Dalam Norma baharu Bisa mematuhi Arahan yang dikeluarkan Oleh pihak kerajaan Penguasa Dan pihak sekolah Barisan hadapan Belajar-belajar semua Apabila anda kembali Ke sekolah Paling penting Ialah Patuhi arahan Ya Tanggung jawab Komitmen anda Sangat besar Bukan sahaja Belajar Tetapi pada masa yang sama Bagi memastikan Kita selamat Daripada Gelembung Ya COVID-19 Kita mesti Mematuhi Arahan Yang dikeluarkan Oleh pihak Barisan hadapan Dari semasa Ke semasa Ya Elakkan daripada Terjebak dengan Penyebaran berita palsu Dan elakkan Daripada anda Menyebarkan berita palsu Tapi Cari maklumat Tentang keadaan Isu semasa Yang lebih Tepat Dan lebih Sahih Jangan stres Jangan bimbang Dan jangan panik Ya Bila diminta Kembali ke sekolah Ke koles Asrama Dan sebagainya Jangan stres Jangan risau Ibu bapa Tidak perlu bimbang Sebabnya Di peringkat sekolah Sudah disediakan SOP Yang Pelajar harus Ikuti Demi memastikan Anak-anak kita Belajar dengan selamat Dengan tenang Dan mereka boleh fokus Kepada Pembelajaran Untuk ke depan Jadi Jangan risau Jangan fanik Kita semua Berhasrat Untuk memastikan Kita bebas Daripada COVID-19 Kemudian paling penting Ialah sentiasa Berfikir secara positif Pelajar-pelajar semua Berfikiran positif Merupakan kunci utama Anda untuk Melangkah Kembali Ke sekolah Ya Untuk belajar Bersemuka Kalau anda meletakkan Pikiran yang negatif Maksudnya Sudah ada halangan Anda Untuk belajar Walaupun pada hari pertama Akan tetapi Kita manusia biasa Sentiasa ada Kelemahan Dan ada halangan Namun Kita Tidak perlu Tunduk kepada Kelemahan Dan Kesalahan Yang kita buat Inilah masa kita Untuk Buat balik Pikiran secara positif Kita perlu Lakukan sesuatu Dengan penuh Bersemangat Mengikuti SOP Dan Lakukan norma Baharu itu Agar anda boleh Berjaran Seiringan Dengan keadaan Semasa Sekolah perlu Membiasakan diri Dengan SOP Dan norma Baharu dalam Kenapa saya Mention Perkara ini Sebab Paling penting Saya tahu Situasi di rumah Dan di sekolah Berbeza Begitu juga Dengan pembelajaran Jadi Jadi di sini Bila anda Kembali ke sekolah Tinggal di Asrama Kita Terikat dengan SOP Dan Amalan Norma Baharu Jadi Kena Amalkan Kena Ikut Kena Biasakan diri Saya percaya Bila anda Sudah Biasa Melakukan SOP Dan Norma Amalan Baharu Maka Ia akan Menjadi Satu Tabiat Hobi Jadi Bila sudah Jadi Satu Hobi Maksudnya Tidak Ada Masalah Untuk Meneruskan Kehidupan Di Asrama Jauh Daripada Family Oke Biasakan diri anda Dengan keadaan Semasa Sekal Tambah Dan Bersama Pelajar Pelajar Semua Ibu Bapak Sekarang Ini Kita Mengalami Situasi Yang Tidak Ketentuan Kita Tidak Pasti Bila Pandemik Ini Akan Berakhir Namun Paling Penting Sebagai Sebagai Anak Supaya Terus Bersambah Cekal Tambah Untuk Belajar Walaupun Dalam Keadaan Pandemik COVID-19 Kita Mesti Berjuang Ambil Kesempatan Untuk Belajar Dan Jangan Mengalah Teruskan Usaha Selagi Masih Ada Peluang Selagi Masih Ada Mampu Terakhir Sekali Ialah Sentiasa Memotivasikan Diri Ini Adalah Yang Pertama Bila Anda Kembali Ke Sekolah Perkara Utama Kena Ada Motivasi Saya Kembali Ke Sekolah Untuk Belajar Secara Bersembuka Ya Kalau Sebelum Ini Anda Mengeluh Sebab Susah Untuk Memahami Belajar Secara Atas Tan Kan Tetapi Inilah Peluang Anda Peluang Keemasan Untuk Anda Belajar Berusaha Jadi Itu Motivasi Kita Ya Ingat Motivasi Adalah Segalanya Untuk Anda Permulan Suatu Ada Satu Elemen Motivasi Jadi Bangkitkan Motivasi Anda Dengan Cara Bertanya Pada Kawan Bertanya Pada Cikgu Melayari Media Sosial Dapatkan Motivasi Yang Boleh Membentuk Semangat Anda Untuk Belajar Dan Kembali Ke Kolis Saya Harap Perkongsian Ini Sedikit Membantu Anda Persediaan Mental Ya Untuk Menghadapi Pembelajaran Dan Pengajaran Secara Bersemuka Saya Mengucapkan Selamat Kembali Ke sekolah Kepada Semua pelajar Dan Teruskan Usaha Teruskan Semerlangan Good luck Teruskan